Nah apabila waridat itu dikirim Allah ke dalam hati seorang hamba Maka hamba ini yang dulunya lalai menjadi sadar Yang dulunya keras hati jadi lembut hati Yang dulunya berpaling dari Allah menghadap Allah Alwaridat itu minhatun min Allah Yurusiluha ila kalbi man sha'a min ibadih Fayasuhu ba'da gaflah Wayarikku ba'da kaswah Wayukbilu ila Allah Ba'da idbar Walikai yash'ura sahibu hadal kalbi anna ha'atiyatun min Allah Minduni tasabbubin minhu bimukaddimatin minatta'at wal-kurubat Ja'atru paj'a' Alwaridat Alwaridat itu artinya Pemberian yang khusus Anugerah yang khusus dari Allah Allah kirimkan itu anugerah khusus tadi Kedalam hati orang-orang yang Allah kehendaki Daripada hamba-hambanya Maka sadarlah si hamba tadi sesudah lalainya Dan lembutlah dia sesudah kerasnya Dan berhadaplah dia kepada Allah Sesudah membelakangi Allah Dan agar tidak merasa Orang yang punya hati ini Dan agar merasa Agar merasa orang yang punya hati Bahwa itu waridat Pemberian dari Allah Bukan dari sebab Taat Sebab ibadah Maka datanglah itu waridat Kepada hamba tadi Paj'atan mendadak Para muhibbin Rahimakumullah Jadi Alwaridat itu artinya adalah Sesuatu Boleh disebut petunjuk Petunjuk yang sangat dahsat Itu waridat Nah apabila waridat itu dikirim Allah Kedalam hati seorang hamba Maka hamba ini yang dulunya Lalai menjadi sadar Yang dulunya keras hati Jadi lembut hati Yang dulunya berpaling dari Allah Menghadap Allah Dan itu waridat Datangnya ke dalam hati hamba itu Mendadak Tanpa ada sebab-sebab sebelumnya Misalnya ada wiritannya Kedadak Ada amalannya Kedadak Datangnya mendadak Kenapa mendadak datangnya Agar hamba ini menyadari Bahwa itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin Rahimakumullah Kalaupun ada sebab-sebab Sebelumnya Maka itu jarang sekali terjadi Tapi umumnya Waridat itu adalah Mendadak Menembus hati hamba Yang selama ini Jauh dari Allah Lalu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin Rahimakumullah Jadi waridat ini Lebih daripada Khakar hati Lebih daripada Sekedar kritik Ini sesuatu Yang datang dari Allah Yang memalingkan Total hamba Yang selama ini Jauh Menjadi dekat kepada Allah Nah kadang-kadang Waridat itu Ada yang diberikan Allah Secara sempurna Secara sempurna Sehingga Seorang hamba Yang mendapatkan Anugerah itu Seratus persen Berbalik total Menghadap Allah Nah ini yang mendapatkan Waridat secara sempurna Ada yang dapat Waridat itu Cuma hanya sebagian Nah sehingga Dia menghadap Allah pun Sebagian dari Waktunya Ada yang dapat Waridat itu sedikit Maka dia menghadap Allah pun Sedikit Itu tergantung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Hamba yang dia ketahui Yang dia kehendaki Para muhibbin Rahimakumullah La'allaka Tazkuru minhum Fudaila ibn Iyad Radiyallahu ta'ala Anu Barangkali Engkau ingat Kisah Tentang Fudail bin Iyad Ini dahulu Seorang Perampuk Perampuk Fudail Yang perampuk Ini Manakala Hendak Mendatangi Kekasihnya Yang sudah lama Dia rindukan Kekasih itu Nah begitu Dia hendak Mendatangi Kekasihnya itu Tiba-tiba Fudail bin Iyad Ini Mendengar Ada orang Membaca Al-Quran Alam Ya'ni Lilladzina Amanu Antah Sha'akulubuhum Lidhikrillah Artinya Kapan lagi Waktunya Orang yang Beriman Itu Takut Hatinya Kepada Allah Itu Maknanya Ayat ini Maknanya Kapan lagi Waktunya Orang yang Beriman Itu Takut Hati Mereka Kepada Allah Nah Fudail Begitu Mendengar Ayat Ini Pakalah Berkata Fudail Ya Rabbi Kad'an Wahai Tuhan Sekaranglah Waktunya Ujar Fudail Di dalam Hatinya Wahai Tuhan Sekaranglah Waktunya Para Jaya Maka Fudail Buli Fudail Kembali Kada jadi Mendegangin Pacarnya Tadi Fudail 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 Ini Tawbat Kepada Allah Kemudian Beliau Datang Ke Mekah Belajar Ilmu Di Sana Sehingga Beliau Menjadi Seorang Alim Yang Zuhur Yang Takwa Menjadi Imam Akhaza'an Alimam Sufyan Al-Sawri Was Sufyan Ibn Uyayna Wah Yahya Al-Qattan Dan Belajar Dari Fudail Ini Akhirnya Imam Sufyan Sawri Sufyan Bin Uyayna Dan Yahya Al-Qattan Ini Satu Contoh Manusia Yang Didatangi Wari Dari Allah Tadi Berbalik Total 180 Derajat Yang Dulunya Perampuk Yang Dulunya Tidak Tahu Sembahyang Dulunya Tidak Tahu Allah Begitu Mendengar Satu Kalimat Ayat Allah Masuk Kedalam Hatinya Kembali Dan Kembalinya Kada Tanggung-tanggung Pergi Kemakah Menuntut Ilmu Di sana Sampai Jadi Seorang Awliya Jadi Ulama Yang Besar Nah Itulah Fubail Bin Iyak Contoh Manusia Yang Diberikan Allah Al-Wari Dert Itu Wa Kedhalik Ibrahim Ibn Adham Rahimahullah Kana Min Abna Il Muluk Pakharaj Yawman Mutasiyidan Pahata Fabihi Hatif Ya Ibrahim Ali Hadha Khulikta Ambi Hadha Umirta Suma Hatta Fabihi Hatif Wallah Malih Hadha Khulikta Wala Bihada Umirta Panazala Andabbat Wasada Farra'iya Wa Aatahu Parasahu Wazadahu Thumma Sar Hatta Dakhala Makkah Wasahiba Biha Imam Shufiyan Al-Sawri Wabudail Iyad Hatta Sar Aliman Zahid Dan Taqiyan Imama Thumma Dakhala Sham Wa Mata Ibrahim Ibrahim Adham Ini Anak Raja Dan Kita Tahu Bagaimana Cara Hidup Seorang Anak Raja Tentu Dengan Segala Fasilitas Yang Cukup Dengan Berbagai Macam Kemegahan Dan Kemiwaan Ibrahim Bin Adham Ini Suatu Hari Berangkat Ke Hutan Berburu Memang Itu Gawian Orang Orang Berduit Berburu Nah Di Waktu Berburu Itu Ibrahim Bin Adham Ini Ada Mendengar Suara Wahai Ibrahim Apakah Untuk Ini Engkau Diciptakan Apakah Dengan Ini Engkau Diperintah Itu Bunyi Suara Apakah Untuk Itu Engkau Diciptakan Allah Apakah Untuk Itu Engkau Diperintah Allah Berburu Apakah Manusia Itu Diciptakan Untuk Berburu Apakah Manusia Itu Disuruh Untuk Berburu Al-Quran Menyatakan Bahwa Aku Tidak Ciptakan Jin Jin Dan Manusia Melainkan Untuk Mengabdi Kepadaku Itulah Tujuan Daripada Terciptanya Manusia Agar Mereka Mengenal Allah Dan Mengenal Allah Itulah Yang Diperintahkan Kita Bukan Untuk Berburu Nah Jadi Suara Itu Didengar Oleh Ibrahim Bin Adham Hai Ibrahim Apakah Ini Engkau Diciptakan Allah Apakah Dengan Demikian Engkau Diperintah Allah Kemudian Ada Lagi Suara Demi Allah Tidak Untuk Ini Hai Ibrahim Engkau Diciptakan Allah Tidak Dengan Ini Hai Ibrahim Engkau Diperintah Allah Nah Itu Waridat Dari Allah Sesuatu Yang Menembus Hati Ibrahim Bin Adham Begitu Sampai Waridat Itu Kedalam Hati Beliau Beliau Turun Dari Tunggangan Rencana Berguruh Terjadi Turun Turun Berkamuan Ada Pengembala Di Hutan Itu Sidin Berikan Unta Kuda Sidin Berikan Kuda Itu Kepada Pengembala Tadi Sidin Berikan Bekal Bekal Kepada Pengembala Tadi Dan Sidin Berjalan Kaki Sampai Menuju Mekah Al-Mukarram Sesampainya Di Mekah Ibrahim Bin Adham Ini Belajar Kepada Sufian Sauri Belajar Kepada Fubail Bin Iyad Yang Di Atas Tadi Akhirnya Ibrahim Bin Adham Menjadi Seorang Wali Allah Menjadi Seorang Yang Alim Yang Zuhud Dan Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Beliau Masuk Ke Negeri Sam Dan Meninggal Dunia Di Negeri Sam Jadi Ini Contoh Bahwa Waridat Itu Datangnya Pajah Mendadak Rahatan Berburu Datang Ada Suara Yang Menembus Hati Bahwa Engkau Diciptakan Allah Bukan Untuk Berburu Langsung Itu Menusuk Hati Ibrahim Bin Adham Turun Dari Kudanya Berangkat Ke Mekah Tanpa Ada Bekala Sedikitpun Nah Kenapa Allah Jadikan Waridat Itu Tanpa Ada Sebab Sebelumnya Agar Hamba Ini Sadar Bahwa Itu Murni Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Jasa Siapapun Tanpa Ada Perantara Siapapun Para Muhibbin Rahimakum Allah Doanya Ibrahim Bin Adham Yang Masyur Allahumman Qulni Min Dulli Ma'siyatik Ila Izzita Atik Ini Doa Yang Selalu Beliau Baca Sesudah Beliau Diberi Petun Dibu Ya Allah Allahumman Qulni Min Dulli Ma'siyatik Ila Izzita Atik Ya Allah Muliyakan Aku Pindahkan Aku Dari Kehinaan Ma'siyat Kepada Kemuliaan Ta'at Kepada Engkau Demikian Lagi Contohnya Utbatul Gulam Utbatul Gulam Ini Dikenal Di Dikenal Di Seorang Ahli Pasik Dan Ahli Berbuat Kerusakan Bila ada Orang Pemainan Ada Di situ Utbatul Gulam Bila ada Orang Mabuk Mabukan Ribut Ada Utbatul Gulam Di sana Masyur Masyurnya Bil Fiski Dengan Pasik Masyur Bil Hamar Dan Minum Pada Kala Yawman Majlis Imam Al-Hasan Basri Pasami Atta Usiyatah Fakhar Magshiyan Alaih Utbatul Gulam Ini Suatu Hari Empat Pengajian Imam Hasan Basri Empat Pengajian Di situ Nah Begitu Mendengar Tausiyah Hasan Basri Utbatul Gulam Ini Siuk Tersungkur Pingsan Falam Ma'afaq Ta'ba Bihadratil Imam Thumma Rafah Rasah Wada'a Bi Thalati Da'awat Begitu Sadar Utbatul Gulam Lalu Beliau Tubat Di hadapan Imam Hasan Basri Tubat Di situ Nah Sesudah Tubat Di situ Maka Beliau Mengangkat Kepala Dan Berdoa Dengan Tiga Macam Permintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Permintaan Utbatul Gulam Ilahi In In Kunta Qabil Tertawbati Wa Ghafarta Zunubi Fa'akrimni Bilfahmi Walhibzi Ya Allah Wahai Tuhanku Jika Engkau Menerima Tubatku Engkau Mengampuni Dosaku Maka Muliakan Aku Dengan Paham Yang Baik Dan Hapal Artinya Hapal Ilmu Hapal Al-Quran Hapal Macam-macam Hadis Ilahi In Kunta Qabilta Tawbati Wa Ghafarta Zunubi Fa'akrimni Bilfahmi Walhibzi Ya Allah Jika Engkau Terima Tubatku Ini Maka Muliakan Aku Dengan Faham Mengerti Dan Hapal Itu Permintaan Yang Pertama Wassaniyah Yang Kedua Ilahi Akrimni Bihusni Sawf Hatta Anna Kulla Man Sami'aki Ra'ati Yazdad Rikkatun Pi Kalbih Wa Inkana Kasi Al Kalb Yang Kedua Ya Tuhanku Muliakan Aku Dengan Baik Suara Sehingga Tiap-tiap Orang Yang Mendengar Bacaanku Bertambahlah Kelembutan Di Hatinya Walaupun Dia Orang Yang Kerasa Kepermintaan Yang Kedua Akrimni Akrimni Bihusni Sawf Hatta Anna Man Sami'aki Ra'ati Yazdad Rikkatun Pi Kalbih Wa Inkana Fasiyah Kalbih Wassalisah Yang Ketiga Ilahi Akrimni Bir Rizki Halal Berzukni Min Hayth La Ahtasib Ya Tuhanku Muliakan Aku Dengan Rizki Yang Halal Dan Berikan Aku Rizki Dari Jalan Yang Tidak Terduga Duga Nah Ini Doa Yang Disampaikan Kepada Allah Uli Utbatul Gulam Sewaktu Beliau Baru Tubat Kepada Allah Dari Kelakuan Kelakuan Yang Selama Itu Menentang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pastajab Allah Jami'ah Dua'ihi Karena Ini Orang Tubat Orang Tubat Atta'ib Habibullah Orang Tubat Itu Kekasihnya Allah Nah Di Saat Dia Menjadi Kekasih Allah Itu Dia Berdoa Kepada Allah Allah Kabulkan Doa Sehingga Utbatul Gulam Menjadi Orang Yang Pandai Dan Orang Yang Banyak Hafal Ilmu Dan Bila Mana Beliau Baca Quran Siapapun Yang Mendengar Tubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Hibatnya Suara Utbatul Gulam Dan Adalah Dan Yang Ketiga Di Rumah Beliau Itu Ada Setiap Hari Sepiring Kuah Dua Potong Roti Dan Tidak Diketahui Siapapun Ada Tahu Siapa Yang Mengantarkan Tiap Hari Ke Rumah Beliau Hatta Mata Sampai Beliau Meninggal Meninggal Dunia Ini Utbatul Gulam Orang Yang Mulunya Minum Arak Berjudi Macam Macam Kerusakan Tetapi Karena Datang Waridat Dari Allah Datang Anugrah Khusus Dari Allah Yang Menembus Hatinya Maka Berpaling Langsung Tobat Dan Menekuni Jalan Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Lagi Contoh Contoh Para Wali Dahulu Yang Hidupnya Selama Itu Maksiat Kepada Allah Tapi Bila Mana Dia Mendapat Waridat Maka Langsung Dia Berbalik Dan Contoh Yang Lain Yang Lebih Jelas Sayyidina Umar Bin Khattab Orang Yang Begitu Keras Dengan Rasul Allah Orang Yang Begitu Menentang Islam Waktu Itu Tetapi Karena Datang Waridat Dari Allah Maka Berbalik Umar Bin Khattab Menjadi Pendukung Setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Para Muhibbin Rahimah Umum Jadi Waridat Itu Datang Kedalam Hati Kita Pajatan Atau Bagtatan Mendadak Ada Orang Yang Jadi Pegawai Negeri PNS Bekerja Di kantor Tiap hari Kekantor Tiap hari Kekantor Datang Waridat Dari Allah Datang Waridat Dari Allah Dan Ia Tidak Kuasa Membendung Waridat Ini Bisa Dibendung Kalau Datang Dalam Hati Otomatis Berbalik Nah Si PNS Tadi Begitu Datang Waridat Dari Allah Maka Bisuknya Langsung Mengajukan Pensiun Dari Pegawai Negeri Begitu Mengajukan Pensiun Langsung Menuntut Ilmu Dan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Masih Berlaku Sampai Hari Kiamat Allah Akan Selalu Meneberkan Waridat Itu Kepada Hamba Hamba Yang Dikehendakin Jadi Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Waridat Itu Umumnya Tidak Ada Cara Karena Itu Sudah Dibagi Oleh Allah Allah Yang Sudah Memberikan Kepada Ini Kepada Itu Tanpa Ada Usaha Sebab Dari Para Hamba Tetapi Ada Sedikit Ada Sebagian Kecil Orang Orang Yang Dapat Waridat Ini Melalui Sebab Tapi Jumlahnya Sedikit Sebab Apa Sebab Dia Dekat Sebab Dia Berkawan Sebab Dia Bergaul Dengan Orang Salih Orang Ini Riba Orang Orang Judi Orang Kemabuk Tapi Orang Ini Cingga Kepada Orang Salih Dia Mendukung Membila Orang Salih Nah Orang Semacam Ini Ada Harapan Dapat Waridat Dari Allah Berkat Doa Orang Salih Itu Dan Berkat Keciintaannya Kepada Orang Salih Itu Nah Itu Antara Lain Sebab Yang Bisa Mendatangkan Waridat Walaupun Itu Adalah Kecil Umumnya Waridat Itu Datang Tanpa Terduga Dan Tanpa Ada Sebab Sebelumnya Mudah Mudahan Kita Semuanya Mendapatkan Waridat Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Bisa Berpaling Daripada Kehidupan Duniawi Ini Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Nafah Nam Bi Barakatihim Wa Amid Arrahma Alayna Bidhikrihim Wahubbihim Wa Ilah Hadratin Nabi Sallam Al-Fatiha 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 Al-Fatiha